Dua siswa madrasah alias MA Salawiah Kajian Kecamatan Margoyo Sopati menemukan obat anti-gatal dalam bentuk gel dari pelepah pisang raja. Temuan tersebut diberi nama Saka Banana Gel dan hasil karya tersebut menyabat pedali perunggu dari World Innovative Science Project Olympiad atau WISPO yang digelar Indonesia Scientific Society atau ISS dengan menyisikan 200 projek dari 22 negara. Ide menarik karena melihat persoalan anak yang kerap terkena penyakit gatal. Dua siswa madrasah alias Salawiah Kajian Kecamatan Margoyo Sopati membuat temuan menarik yaitu obat anti-gatal. Kecamatan Margoyo Sopati merupakan basis pondok pesantren di Pati. Kedua siswa tersebut sebelumnya melihat banyak pelepah pisang yang menjadi sampah. Setelah dilakukan penelitian, ternyata pelepah pisang mengandung saponin atau tanin dan flavonoid yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Keduanya yakni ulil albap dan asrina citra hidayah kemudian mencoba membuat formulasi dalam bentuk gel dan bukan dalam bentuk salat. Cara membuatnya terbilang cukup mudah. Pelepah pisang dicacah kecil-kecil agar mudah ditumbuk. Terlalu dilakukan ekstraksi. Dari hasil ekstraksi kemudian dilakukan proses inkubasi. Selanjutnya adalah proses pembuatan gel. Langkah berikutnya uji pH. Uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji aktivitas antibakteri. Keduanya melakukan pelitian ini selama dua bulan untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Temuan ini diberi nama Saka Banana Gel. Berbagai kendala dihadapi kedua siswa, yakni minimnya peralatan yang digunakan. Namun demikian semangatnya luar biasa, sehingga bisa meraih medali perunggu dari World Innovative Science Project Olympic yang digelar Indonesia Scientific Society pertengahan Desember kemarin. Dalam kompetisi itu, mereka harus bersaing dengan 200 proyek dari 22 negara. Di area kami ini banyak terdapat batang pisang, di mana kami berinisiatif untuk memanfaatkan batang pisang, khususnya batang pisang raja, untuk pembuatan sedian gel. Yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Dan setelah diteliti, ternyata batang pisang ini banyak mengandung saponin, tanin, dan paponet yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk kelebihan dari keunggulan yang inovasi kami, itu salah satunya yang pertama. Memang gel ini itu jarang sekali untuk obat katal, itu tidak pernah yang menggunakan gel. Kenapa? Makanya dari inovasi yang kami lakukan. Terus yang kedua, kelebihannya adalah menggunakan dari limbah yang kita memanfaatkan sesuatu yang dikiranya itu hanya sebuah sampah. Kita buat sebuah inovasi jadi sebuah produk obat. Kepala Madrasah alias Salafiah Kajian Mas Rukhan berharap hasil temuan itu nantinya bisa ditindaklanjuti dan dikembangkan. Ya, ke depan terkait dengan produk yang telah dihasilkan oleh anak, nanti ditindaklanjuti, nanti ada dihasilkan di lat yang berikutnya nanti. Temuan sakabanana gel ini dinilai memiliki banyak kelebihan, karena belum ada obat katal yang berbentuk gel. Sehingga lebih adep dan biaya produksinya juga tidak terlalu tinggi. Sehingga bisa dikembangkan untuk bisa membantu santri pondok santren yang rentan dengan penyakit katal. Dari Pati Jawa Tengah, Udin Alinani, Media Group Network